Sub indo by broth3rmax Jakarta, oh Jakarta, mendengar kata Jakarta yang ada di pikiran kalian pasti macet. Sebagai warga Jakarta, pasti pernah ngerasain macet. Kalau kita lagi di jalan, pasti pernah melihat pengendara motor atau mobil yang gak sabar kalau lagi berkendara. Ada yang lawan arah, ada yang masuk jalur busway, ada yang terobos lampu merah, dan masih banyak lagi. Pemirsa Streetcam Kali ini tim Streetcam rekam pelanggaran di daerah flyover Jati Baru, Tanah Abang. Pelanggaran yang dilakukan di sini adalah memutar balik sembarangan. Padahal udah sangat jelas di situ ada rambu dilarang memutar balik. Aduh, aduh. Banyak motor yang puter balik nih dan menghiraukan rambu lalu lintas yang ada. Selain motor, si Bajai Biru juga malah ikutan muter balik. Aduh, dasar si Bajai. Puter balik? Ah, gak ada polisi. Gak cuma 1-2 motor yang muter balik nih. Banyak kendaraan yang ikut-ikutan dan ternyata hampir semua yang puter balik adalah pengendara sepeda motor guys. Waduh, ada si Bapak juga nih. Udah gak pake helm malah puter balik sembarangan. Si Bapak udah tua bukan nepatwi peraturan malah dilanggar. Setelah si Bapak, kali ini ada ibu-ibu yang bawa helm. Tapi malah gak dipake helmnya. Helm bukan pajangan, Bu. Selain muter balik sembarangan, di sini juga banyak pengendaraan motor yang melawan arus. Seperti Bapak yang bermotor merah nih. Udah ngelawan arus, bawa muatan banyak, gak pake helm, gak ada kaca spion lagi di motornya. Aduh, aduh. Dari daerah jati baru, tim Street Camp menuju ke arah Rawa Belong. Di pertigaan lampu merah Rawa Belong, ada pengendara sepeda motor yang gak memakai helm dan menerobos lampu merah. Mereka gak memperhatikan keselamatan saat berkendara nih. Seperti si ibu berbaju bunga-bunga ini, Ibu Mirsa. Dia tidak mengenakan helm pada jelas-jelas ibu-ibu itu bawa helm. Tapi hanya disangkutkan saja helmnya di motor. Di sisi sudut jalan lainnya gak mau kalah juga. Ada dua anak sekolah yang baru pulang nih kayaknya. Waduh, udah gak pake helm, gak pake jaket, gak pake masker, gak takut gosong. Si ibu baju hijau udah cetar, udah hebring pake kacamata. Eh, tapi masih ada yang kurang nih. Kurang helm, bu. Duh, silau banget. Makanya pake helm, men. Kalau yang ini, kaca spionnya mana ya? Yang sebelah kok gak ada sih pak? Kaca spion kan penting untuk melihat kondisi jalan sisi kanan, kiri, dan belakang. Jangan dispelekan ya, pemirsa street cam. Kalau yang ini juga sama. Anak ABG motornya keren, tapi sayang gak ada spionnya juga gak pake helm lagi. Hmm, ada satu keluarga kayaknya mau jalan-jalan sore nih. Aduh, si bapak ibu ini gak pake helm. Anaknya pakein jaket dari rumah juga dong. Jangan lagi di lampu merah repot pasangin jaket ke anaknya. Bahaya loh. Ternyata masih banyak pengendara yang masih melanggar dan tidak pake helm. Kesadaran masyarakat mengenai safety riding harus terus ditekankan nih sepertinya. Supaya orang-orang dapat berkendara dengan aman dan nyaman. Sekarang kita ke daerah Palmera. Udah jelas ada rambu larangan untuk melintas, tapi masih ada aja motor yang melintas. Selain itu ada juga rambu dilarang berhenti, tapi masih ada angkot yang berhenti. Dan berhentinya malah di bawah rambu itu. Setelah melihat pelanggaran mutar balik sembarangan dan tidak pake helm. Sekarang kita lihat nih pelanggaran mobil dan motor yang masuk ke jalur busway. Pada kali ini kita merekam pelanggaran masuk jalur busway di daerah jalan balik papan dan permata hijau. Wah, lihat pemirsa. Banyak pengendara mobil dan motor yang masuk ke jalur busway. Seharusnya yang boleh masuk jalur busway kan Tras Jakarta. Kalau kita lihat sih Tras Jakartanya belum lewat. Malahan lebih banyak mobil atau motor yang melintas. Jangan ditiru ya guys. Walaupun keadaan jalanan lagi macet. Seharusnya pengendara sepeda motor harus tetap bersabar dan gak perlu masuk jalur busway. Mentang-mentang gak ada petugas yang berjaga banyak yang senaknya nih. Gak cuma satu atau dua motor yang masuk jalur busway, tapi ini banyak banget. Mungkin persoalan sterilisasi jalur busway masih menjadi PR bagi pemerintah. Pasalnya masih banyak pengendara yang tidak takut, jerah, dan santai sekali saat melewati jalur busway. Pemirsa street camp, lewat jalur busway memang tidak kena macet. Jalur ini harus steril dari pengendara umum. Info buat kalian, pelanggar jalur busway akan dikenakan pelanggaran rambu-rambu sesuai dengan pasal 287 Undang-Undang No. 22 tahun 2009. Sanksinya kurungan 2 bulan atau denda 500 ribu. Untuk kalian yang masih suka nerobos jalur busway, mulai sekarang jangan nerobos lagi ya. Selain denda, berbahaya juga loh untuk sampang kendara. Ingat, jangan ditiru ya pemirsa street camp. Selanjutnya akan ada perseteruan sengit antara Satpol PP dengan para pedagang kaki lima di Tanah Abang. Dan ada komunitas pembeli pejalan kaki di Jakarta. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap saksikan street camp in TV.